Jitiansing berdiri tak terlihat di langit, berkonsentrasi pada casting dan menghancurkan susunannya. Sihir darah dan naga darah, dua dewa, menjaga sekelilingnya, membantunya melindungi Dharma dan menjaga sekelilingnya. Untung. Ini adalah lingkar luar dari area terlarang darah naga. Hanya ada sedikit penjaga patroli. Plus. Sejak berdirinya Sekte Pedang Darah selama ribuan tahun, tidak ada yang secara langsung menyerang daerah terlarang darah naga. Para penjaga itu sudah lama ceroboh, dan mereka tidak akan terlalu waspada saat berpatroli. Hanya setengah jam kemudian, Jitiansing memecahkan sejumlah besar perlindungan Song. Sua. Dalam topeng cahaya merah tua yang tak terlihat, celah besar terbelah dan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Setelah beberapa saat, jaraknya melebar hingga 10 mil. Selain itu, Arai Besar juga berhenti bekerja dan tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kesenjangan tersebut. Jitiansing membawa ilusi darah dan Raja Dewa Naga darah melewati celah tersebut, terus terbang menuju area terlarang darah naga. Dan mereka terbang 3000 mil jauhnya, dan mereka dihadang oleh barisan kedua yang tak terlihat. Ini adalah perisai cahaya warna-warni yang dapat menghalangi langit dan matahari. Ia dapat tetap tidak terlihat dan memiliki kekuatan pertahanan yang lebih kuat. Selain itu, susunan ini tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat memantau fluktuasi kekuatan suci dan menyerang musuh yang menyerang. Jitiansing mengamati formasi tersebut dengan lebih hati-hati dan mulai memecahkannya setelah seperempat jam. Butuh waktu lebih lama untuk memecahkan susunannya, dan butuh waktu hampir satu jam untuk memecahkannya. Formasi tersebut berhenti bekerja, membuka celah besar dan menyebar kemana-mana. Ketika jaraknya menyebar hingga 20 li, keadaan menjadi tenang. Jitiansing terus memperdalam. Ketika mereka tiba di pedalaman daerah terlarang darah naga dan melihat puncak terpencil berwarna merah tua, mereka kembali dihadang oleh susunan pelindung ketiga. Susunan darah merah ini adalah yang terakhir untuk melindungi klan. Arai besar bukannya tidak terlihat, tetapi selalu ada, berkelap-kelip dengan darah merah tua dan dikelilingi oleh api merah. Bagaimanapun, ini adalah area inti dari area terlarang darah naga, tempat sebagian besar penjaga terkonsentrasi. Setidaknya 200 penjaga berbaju besi berdarah, bersenjatakan pedang dan busur, berpatroli di bumi dan langit. Suasana menjadi sangat mencekam. Kedua dewa, Suehuan dan Sueelong, diam-diam berkeringat. Namun Jitiansing tidak khawatir. Dia berkata, apa yang kamu khawatirkan? Lagi pula, ini adalah susunan besar terakhir yang melindungi klan. Selama itu bisa dipecahkan, tidak masalah meskipun ditemukan. Setelah saya menghancurkan susunan besar ini, kamu akan melakukannya. Mengirimkan sinyal serangan. Sihir darah dan Raja Dewa Naga darah ini tenang, dan suaranya pun patuh. Kali ini, Jitiansing lebih berhati-hati saat memecahkan susunannya. Dia memutar otak dan menggunakan pengalaman susunan level senwang. Setelah tiga kali mencoba, dia berhasil memecahkannya. Meski begitu, dia butuh waktu satu jam penuh. Ketika susunan besar retak, perisai lampu merah ribuan mil akan meledak menjadi suara, klik-klik, dan meledak ke langit dengan cahaya darah. Lebih dari selusin retakan besar menyebar dengan cepat di topeng tersebut. Kumpulan besar darah menyala dan menyala, dengan kecepatan runtuh dan hilang yang sangat cepat. Gerakan sebesar itu langsung mengejutkan para penjaga di sekitarnya. Banyak penjaga yang ketakutan dan mengirimkan peringatan kepada para murid di Gunung Suci untuk meminta bantuan. Lebih dari seratus penjaga datang dari segala arah dan bergegas ke tempat di mana celah itu muncul. Daerah ini adalah tempat persembunyian Jitiansing. Suehuan dan Suelong Shenjun, mengingat perintahnya, mengucapkan mantra tanpa ragu-ragu untuk membuat sinyal serangan. Boom, klik. Dua lampu darah yang menyilaukan, seperti seekor naga, membubung ke langit dan meledak. Pada saat yang sama, Jitiansing juga terbang secepat kilat dan menerkam tim penjaga terdekat. Total ada 36 penjaga pelindung darah, semuanya memegang pedang, tombak, pedang, dan tombak, bergegas ke tempat kejadian dengan teriakan mematikan. Jitiansing mengangkat telapak tangan kanannya tanpa ekspresi apapun dan mengambil gambar cakar naga emas. Bang. Saat berikutnya, suara yang memekatkan telinga meledak. 36 penjaga pelindung darah dipukuli berkeping-keping oleh cakar naga emas di tempat. Pembunuhan kedua. Itu hanya 4 atau 5 penjaga alam dewa surga. Bahkan jika ada sebanyak 36 orang, mereka hanya bisa dibunuh oleh Jitiansing. Kemudian Jitiansing berbalik dan terbang ke sisi lain. Dia melangkah 100 mil jauhnya dan meninju tim penjaga pelindung darah lainnya. Boom. Lebih dari 20 penjaga pelindung darah terkena tinju gajah naga di tempat, dan langsung dihancurkan menjadi pasta daging dan disiram darah. Kedua dewa, Suehuan dan Suelong, menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat Jitiansing begitu kuat, keduanya sangat bersemangat dan menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Tuan Muda Tiansing, ini benar-benar bintang keberuntungan kita. Susunan pelindung tiga lapis dari sekte pedang darah sekoko emas dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sekarang, merupakan keajaiban bahwa dia telah memecahkan semuanya dalam dua jam. Kekuatannya tak terduga, kemampuannya kejam dan tegas, dan bahkan pencapaiannya sangat tinggi. Apa bagian suci dari Tiansing? Terkejut pada saat yang sama, ilusi darah dan dewa naga darah juga mengeluarkan pedang mereka dan membunuh para penjaga di dekatnya. Membunuh. Bunuh semua pencuri anjing dari klan pedang darah. Kedua dewa itu meraung seperti raungan, menunjukkan keterampilan sihir mereka dengan cara yang mematikan, dan membantai sekelompok penjaga. Sebentar. Lebih dari 200 penjaga pelindung darah dibantai oleh tiga orang, dan tidak ada satupun yang tersisa. Namun, ada lebih dari 100 pengawal pemberani yang datang. Mereka tidak lagi bertarung sendiri, tetapi berkumpul untuk membentuk barisan pertempuran delapan gerbang pedang berdarah. Susunan pertempuran ini bertepatan dengan arti sebenarnya dari delapan prajurit ekstrim. Ia dapat mengumpulkan kekuatan 160 penjaga, dan menampilkan kekuatan sihir dari orang yang lebih kuat dari Raja Dewa. Setelah dimulainya pertempuran, lebih dari 100 penjaga bersiap-siap dan bertindak dengan tertib dan seragam. Cahaya pedang berdarah yang menyilaukan, panjangnya lebih dari 100 zang, datang satu demi satu. Ilusi darah dan naga darah terlihat bermartabat, dengan serius melawan dan menghadapinya. Namun Jitiansing menutup mata terhadap susunan pertempuran ini. Dia meraung dengan ganas dan bergegas ke garis pertempuran. Sambil memegang kedua tangan di langit, mereka mengumpulkan dua cakar naga emas seukuran gunung dan menghancurkannya dengan postur yang tiada taraf. Dua cakar naga emas. Seperti meteor yang jatuh, menghantam garis pertempuran. Tiba-tiba, susunan pertempuran delapan gerbang pedang darah hancur berkeping-keping. Pedang berdarah itu hancur berkeping-keping. Berkeping-keping, dan lebih dari 100 penjaga dihancurkan menjadi pasta daging, memercikan darah dan daging ke seluruh langit. Bumi hancur dari lubang sedalam seratus mil, di sekitar celah seperti jaring laba-laba. Kekuatan penghancur yang begitu kuat, darah sihir dan naga darah juga bisa melakukannya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan Jitiansing. Mereka bisa melihat kekurangan dari formasi pedang darah delapan gerbang dalam sekejap, dan mereka bisa menembus poin-poin penting dengan teknik yang tak tertandingi. Hegemoni. Bagi mereka yang kuat, bidang kekuatan tentu saja penting. Pengalaman tempur, visi dan pengetahuan lebih penting. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 penjaga pelindung darah dibunuh oleh Jitiansing. Di depan tanpa penghalang, Jitiansing bergegas ke Gunung Suci dengan cara yang mematikan. Pada saat yang sama. 10.000 mil jauhnya, Jin Zuo Xi menerima sinyal dan memimpin 18 kapal perang bergegas ke daerah terlarang darah naga. 2.982 18 kapal perang disusun dalam formasi dan bergegas menuju area terlarang darah naga dalam bentuk kerucut tajam. Setiap kapal perang telah membuka meriamnya, dan moncongnya penuh cahaya yang menyilaukan. Setelah penjaga dan murid sekte pedang darah ditemukan, 18 kapal perang dewa akan melepaskan serangan luar biasa dan membasu bumi ribuan mil dengan darah. Untungnya, kecuali raja yang kuat. Tidak peduli berapa banyak penjaga dan ahli alam dewa surga, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, 18 kapal perang terus maju, tetapi mereka tidak menemui hambatan dari sekte pedang darah. Masyarakat hanya melihat tanah yang hancur, penuh jurang dan retakan. Yang lebih mengejutkan adalah sekte pedang darah dulunya memiliki 3 formasi besar untuk melindungi klan. Pertahanan yang semakin canggih, canggih, dan kuat. Namun, banyak kapal senzu yang melaju tanpa hambatan apapun. Ketiga sekte yang bertahan hancur, dan semuanya berhenti bekerja, menunjukkan kesenjangan yang sangat besar. Hal ini mengejutkan Jin Zuo Xi, 18 dewa dan banyak guru. Semua orang tidak percaya bahwa Ji Tian Xing memecahkan 3 formasi pertahanan Zhong hanya dalam 2 jam. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Setelah beberapa saat, 18 kapal perang tersebut terbang ke area inti dari area terlarang darah naga dan tiba di dekat gunung suci. Kapal perang bertebaran dan berhenti di langit, mengelilingi gunung suci yang sepi. Sua! Sua-sua! Jin Zuo Xi dan 18 dewa kuat meninggalkan kapal perang dan berdiri di langit. Mereka semua mengorbankan pedang dan senjata mereka dan mendambakan gunung suci. Lebih dari 800 master elite tetap berada di kapal perang senzu. Semua orang melihat di langit di depan, Ji Tian Xing, Sue Huan, dan Sue Long menghadap ke puncak gunung suci dengan postur membunuh. Ji Tian Xing berdiri di depan, tempat terdekat dari gunung suci, dan berteriak, Lin San, keluar dan mati. Guntur yang menggelinding seperti gelombang suara bergema di puncak gunung suci, membuat gendang telinga terasa sakit. Di puncak gunung suci yang luas dan datar, hanya ratusan penjaga berbaju darah berkumpul di alun-alun. Mereka semua memegang pedang erat-erat dan membentuk garis pertahanan, menatap Ji Tian Xing dan yang lainnya dengan penuh kewaspadaan. Mendengar teriakan dan provokasi Ji Tian Xing, banyak penjaga menunjukkan kemarahan, namun tidak ada yang berani menghadapinya. Beberapa saat yang lalu, mereka menyaksikan Ji Tian Xing menunjukkan kekuatannya dan membunuh ratusan penjaga dengan mudah. Mereka ketakutan sampai ke puncak gunung suci. Bagaimana mereka bisa merasakan perang? Sekarang, mereka hanya berharap patriark pedang darah dapat muncul lebih awal dan membunuh penjajah di depan mereka. Namun sayang, ini sudah setengah seperempat jam. 80 persen dari 500 penjaga terbunuh, hanya menyisakan sekitar 100. Armada pihak lain sedang mendekati gunung suci, dan akan segera mencapai puncak. Hingga saat ini, penguasa pedang darah masih belum muncul. Bahkan para tetua dan jamaah di sekte tersebut tidak muncul. Hal ini membuat para penjaga yang selamat merasa sangat tertekan dan putus asa. Sekarang, di dua ola di puncak gunung, terdengar teriakan pembunuhan yang marah. Para penjaga menoleh dan melihat dua tim murid berjubah merah dan bersenjatakan pedang, bergegas ke alun-alun secepat kilat. Kedua tim berjumlah hampir 100 orang. Mereka semua adalah murid elit sekte pedang darah. Kekuatan mereka telah mencapai lebih dari enam tingkat di alam dewa surga. Di antara mereka, beberapa murid terkemuka semuanya berada di ranah Banbu Senjun. Beraninya hewan dari klan pisau darah membobol area terlarang darah naga dan menyinggung kekuatan suci kita. Kamu mencoba bunuh diri. Bajingan dari sekte pisau darah, kamu harus mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Para murid kerajaan dewa setengah langkah berdiri di depan tim, menghadapi orang-orang dari sekte pisau darah. Mereka meraung dengan cara yang mematikan, dan wajah mereka penuh semangat juang, dan tidak ada rasa takut. Jin Zuo Xi memandang mereka dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, di mana Lin San. Biarkan dia keluar dan mati. Di antara murid yang paling kuat, pemimpinnya adalah wajah berkarakter Cina besar dengan lingkaran kumis di dagunya. Sebuah epi besi hitam di tangannya, dia memandang Jin Zuo Xi dengan ekspresi bangga dan menjawab, Kamu bajingan yang jahat dan tercelah, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat Tuhan kami. Jin Zuo Xi mengerutkan kening dengan keras dan berkata sambil mencibir. Aku khawatir itu adalah Tuhanmu. Saat ini, dia tidak berada di gerbang gunung, tetapi di pegunungan Mangdang yang terpencil. Begitu pepatah ini keluar, semua orang dari sekte pisau darah bercanda dan mencibir. Murid utama segera mengubah wajahnya, dan ratusan murid elit juga tampak malu dan mulai membantah. Namun, jawaban mereka lemah dan jelas kurang percaya diri. Hal ini membuat orang-orang dari klan pedang darah semakin yakin bahwa pemimpin pedang darah tidak ada di gerbang gunung, tetapi di dalam. Pegunungan Mangdang. Dalam hal siasat, klan pedang darah bahkan lebih baik, dan klan pedang darah berada dalam posisi yang sangat pasif. Tetapi murid utama menolak untuk menyerah dan meraung, kamu adalah utusan kiri dari darah sekte pedang, dan Anda juga adalah Raja Dewa yang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda merasa malu untuk menindas generasi muda kita? Jika sekte pisau darah masih memiliki tulang punggung, kirim muridmu untuk bertarung. Jika kamu tidak mengalahkan semua murid mudamu, aku akan memenggal kepalaku. Murid utama sangat percaya diri dan sombong. Hampir seratus murid sekte pedang darah semuanya merasa gembira dan memandang orang-orang dari sekte pedang darah dengan wajah provokatif. Murid-murid muda dari sekte pisau darah semuanya gelisah karena marah. Mereka semua menggosok tangan dan ingin segera menghunus pedang. Bahkan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuoyu pun ragu-ragu. Yang pasti, mereka adalah dewa-dewa tua yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Jika Anda menyerang murid sekte pedang darah secara langsung, Anda akan kehilangan identitas Anda. Ini juga setara dengan mengakui bahwa murid sekte pedang darah tidak sebaik murid sekte pedang darah. Namun, butuh waktu bagi murid kami untuk bertarung dengan murid sekte pedang darah. Saat ketiga orang itu ragu-ragu, Jitiansing tiba-tiba mencibir dengan nada menghina. Kelinci kecil, menurutmu apakah kami di sini untuk mengunjungi sekte pedang darah dan bersaing denganmu? Aku di sini. Untuk menghancurkan seluruh keluarga pedang darah. Cahaya pedang itu datang seperti kilat. Murid utama ditutupi oleh pedang. Bang. Tubuhnya kaku dan dipukul di tempatnya. Dia tidak bisa melarikan diri atau melarikan diri. Bang. Dengan suara teredam, murid utama negara bagian Banbu Senjun disambar oleh pedang emas di tempat dan meledak menjadi hujan berdarah. Dia dibunuh oleh pedang, tidak hanya tubuhnya yang berubah menjadi hujan darah, tetapi ketuhanannya juga diledakkan menjadi bubuk. Beberapa murid di dekatnya berlumuran darah di seluruh kepala dan wajah mereka. Mereka penuh ketakutan di tempat, lupa menyeka wajah mereka yang berlumuran darah, dan mata mereka merah karena marah menatap Jitian Sing. Kamu. Kamu bajingan jahat. Sebagai raja dewa yang kuat, kamu tidak punya rasa malu berurusan dengan murid-murid yang lebih muda. Kamu Algojo, keluarga ku dan kamu tidak mati bersama. Para murid sekte pedang darah semuanya marah dan melotot pada Jitian Sing, mengaum dan mengumpat. Suara Jitian Sing yang tanpa ekspresi, kekanak-kanakan, dia sekali lagi melambaikan tangannya, memainkan cahaya pedang yang luar biasa. 2983. Sua-sua. Cahaya pedang emas yang menyilaukan, seperti hujan anak panah, jatuh dari langit. Setidaknya 50 murid sekte pedang darah ditutupi oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Tiba-tiba, orang-orang ini ketakutan, wajah mereka pucat, dan mereka lari ketakutan. Bahkan lebih dari 40 murid terdekat yang tidak tertutup oleh cahaya pedang tanpa sadar mundur untuk menghindar. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam lainnya terjadi dan bergema di puncak gunung. Beberapa dari lebih dari 50 murid pedang darah melarikan diri dari cahaya pedang dan memulihkan nyawa mereka. Namun 50 murid yang tersisa dibunuh oleh Jiang Wang di tempat. Darah dan daging berterbangan di wilayah Seribu Zhang, dan pedangnya bersinar terang. Hanya setelah debu dan hujan darah dibersihkan barulah lubang yang dalam dapat terlihat. Ada banyak rangka, potongan senjata dan baju besi, dan beberapa keilahian yang tersebar. Kelima puluh murid yang beruntung tidak mati dikejutkan oleh kekuatan ilahi Ji Tian Xing, baik marah maupun ketakutan. Mereka tidak berani berkumpul, semua berpencar, menunjuk ke Ji Tian Xing dan Jin Zuo Xi, del, dan memarahi tanpa henti. Kamu bajingan yang membunuh ribuan pisau, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Bahkan jika kita dibunuh hari ini, kita tidak akan pernah menyerah. Hidup adalah orang dari klan pedang darah, kematian juga membuat hantu klan pedang darah, kita tidak akan pernah dikalahkan. Kami akan membalas darah klan kami. Tak lama lagi, Tuhan akan mencabik-cabikmu dan membalas kebencian hari ini sepuluh kali lipat. Murid-murid itu tahu bahwa mereka harus mati hari ini. Belum lagi begitu banyak dewa dan murid pisau darah sekte, hanya Ji Tian Xing yang bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meluruskan dada dan tulang belakang mereka. Bahkan jika dia terbunuh di tempat, dia harus mati dengan bermartabat. Dia tidak bisa melemahkan reputasi klan pedang darah. Tentu saja mereka juga ingin menunda waktu jika memungkinkan. Pada saat yang sama, utusan Sue Huan, Sue Long dan Jin Zuo juga melambai untuk memberi perintah penyerangan. Apa yang kamu lakukan, api? Pemimpin klan pedang darah tidak ada di gerbang gunung. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan gerbang klan pedang darah. Hancurkan gunung suci mereka, hancurkan area terlarang darah naga. Dengan raungan ketiganya, semua delapan belas kapal perang mematuhi perintah mereka, dan meledak. Sejumlah besar meriam dewa dan kolom api. Boom, boom. Setidaknya lebih dari 500 berkas cahaya, membawa cahaya dewa warna-warni, merah tua seperti api darah, menembus langit dan meledak ke puncak gunung. Puncak gunung yang jaraknya puluhan mil ditutupi oleh meriam dewa, dan gunung tersebut akan terkoyak oleh pemboman dewa-dewa tersebut. Banyak istana dan bangunan juga akan rata dengan tanah. Adapun 50 murid dan ratusan penjaga pelindung darah, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Itu harus hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Saat melihatnya, tembakan meriam dan cahaya ilahi yang menghalangi langit dan matahari telah menutupi puncak gunung. Saat berikutnya, puncak gunung akan rata dengan tanah. Pada saat kritis ini, kuil pedang darah di tengah gunung tiba-tiba mengeluarkan suara pedang melalui batu emas yang terbelah. Bang! Suara pedang yang jelas namun tidak menyenangkan sepertinya mengoyak langit dan angkasa. Dalam sekejap, pedang merah besar dengan ketinggian ribuan kaki terbang keluar dari kuil menuju langit. Bersenandung. Pedang merah darah memancarkan cahaya darah yang tak terbatas, menutupi seluruh gunung suci dalam sekejap. Lusinan istana dan rumah di puncak gunung, lima puluh murid dan ratusan pengawal, semuanya berlumuran darah. Cahaya darah merah tua itu seperti tirai surga, dan seperti mangkuk besar yang terbalik, melindungi puncak gunung. Bang! Boom! Lebih dari lima ratus senjata dan berkas cahaya menghantam langit yang berdarah dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Banyak orang yang terpesona oleh suara keras itu. Murid yang lemah bahkan mengeluarkan darah dari telinga mereka. Seluruh gunung suci berguncang dengan keras, dan lereng bukit itu runtuh dengan tanah dan batu yang tak terhitung banyaknya. Pilar cahaya dan tembakan pecah di seluruh langit, memercikkan pecahan cahaya ilahi yang menghalangi langit. Namun, tirai langit yang berdarah masih utuh, dan hanya bergetar puluhan kali dan kemudian kembali tenang. Di alun-alun di puncak gunung, banyak penjaga dan murid memandang ke langit berdarah di atas, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tertegun sejenak, semua orang kembali sadar dan bersorak kegirangan. Kita belum mati, kita diselamatkan. Hahaha itu adalah pedang yang menyelamatkan kita. Itu pasti Tuhan, Tuhan telah kembali. Setelah ribuan tahun, pedang suci akhirnya muncul, dan Tuhan itu perkasa. Para murid dan penjaga sekte pedang darah semua tahu bahwa ada pedang suci berdarah di Gunung Suci, yang merupakan artefak pertama Zenzong. Sejak berdirinya sekte pedang darah, tidak ada bencana atau bencana. Oleh karena itu, pedang darah misterius tidak pernah terungkap. Dalam kata-kata mereka, klan pedang darah belum bertemu musuh kuat yang layak menggunakan pedang suci. Hari ini, pada saat kritis kelangsungan hidup sekte pedang darah, pedang darah misterius akhirnya muncul. Bagaimana para murid dan penjaga sekte pedang darah tidak bersemangat? Iya. Tirai langit berdarah masih ada, dan pedang merah darah, yang tingginya ribuan kaki, tergantung di atas tirai langit, bersinar dengan cahaya darah. Jitian Singh, Jin Zuosi, dan semua orang di pedang darah semuanya menatap pedang darah, menunjukkan ekspresi yang rumit. Mata Jitian Singh tajam dan pengamatannya sangat teliti. Dia ingin tahu apa yang spesial dari pedang darah, yang sangat dia takuti. Raja Dewa Ilusi Darah dan Emas Zuosi, Del, menunjukkan ketakutan yang mendalam di mata, beberapa kegelisahan di hati. Bagaimanapun, itu adalah artefak raja terbaik. Jika pedang darah telah melindungi gunung suci, bahkan jika 18 kapal perang mencoba yang terbaik, mereka mungkin tidak dapat mematahkan pertahanan pedang darah. Medan perang tiba-tiba menjadi tenang. Orang-orang dari klan pedang darah sangat gembira, tetapi suasana sekte pedang darah bermartabat. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di pedang merah darah yang tingginya ribuan kaki. Suwa. Sesosok setinggi lebih dari 10 meter, mengenakan jubah hitam, keluar dari pedang darah. Dia menginjak langit, dengan kekuatan ilahi yang kuat dan mendominasi, berdiri di langit yang tinggi, dihadirkan di depan semua orang. Mata banyak orang tertuju padanya secara bersamaan. Saya melihat bahwa itu adalah dewa cantik berjubah hitam. Dia memiliki wajah yang tampan dan aneh, seperti batu giok, tanpa darah. Ada sepasang telinga tajam peri di pelipis dan tanda pedang darah merah tua didahi. Sepasang mata ungu, tanpa emosi sedikitpun, memandang seluruh pemandangan dengan acuh tak acuh. Akhirnya jatuh pada utusan Jitian Sing, Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo. Hewan jahat dari klan pisau darah datang. Namun, Lin Sue, gadis iblis itu, tidak datang ke sini, jadi kamu sangat sia-sia sehingga kamu berani membunuh ke dalam area terlarang darah naga. Nada bicara Raja Dewa acuh tak acuh. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas di seluruh penonton dan tercermin di benak semua orang. Nadanya tidak marah, tapi mengandung rasa percaya diri dan hegemoni yang gamblang. Utusan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo semuanya tampak bermartabat, dan mereka segera mengirim pesan untuk mengingatkan Jitian Sing. Tuan Pedang Darah. Dia adalah Lin San. Sepertinya kekuatannya telah meningkat, dan dia tidak jauh dari delapan alam Senjun. 2984. Faktanya, Jin Zuo Si tidak perlu mengingatkan mereka. Jitian Sing juga menebak bahwa Raja Dewa Jubah Hitam adalah penguasa Pedang Darah, Lin San. Bagaimanapun, pria itu keluar dari Pedang Darah dan memiliki nafas kuat dari Dewa yang unggul. Murid-murid Zong berlutut di tanah untuk melindungi darah mereka. Dan lebih dari selusin Dewa dan ratusan Master Sekte Pisau Darah semuanya merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka semua mengepalkan pedang dan senjata mereka, dan menatap ke arah Master Pedang Darah. Raja Dewa Ilusi Darah melangkah maju dan berkata dengan nada rendah, Lin San. 300 tahun kemudian, kita bertemu lagi. Bahkan jika kekuatanmu meningkat, itu tidak ada gunanya. Hanya kamu yang tersisa di Naga, daerah terlarang darah. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak dapat mengalahkan begitu banyak Dewa dan Tuhan. Bahkan jika kepala sekolah tidak datang, kami dapat dengan mudah membunuh Anda. Jangan berdiri di sudut dan menyerah. Ilusi Darah King mengingatkan kita bahwa orang-orang dari Sekte Pisau Darah merasa nyaman dan telah memulihkan kepercayaan diri mereka. Orang-orang hanya takut dengan reputasi Patriark Pedang Darah, secara Naluriah merasa tidak nyaman dan takut. Tapi sekarang berbeda, ada. Banyak anggota dari Sekte Pedang Darah, dan pemimpin Pedang Darah sendirian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menahan pengepungan begitu banyak orang kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Apa yang mengerikan tentang itu? Penguasa Pedang Darah menatap Dewa Darah, dan seringai mencemoh muncul dari sudut mulutnya. Suehuan, apakah kamu sudah melupakan rasa sakit akibat pedang itu ribuan tahun yang lalu? Setiap kali aku bertemu denganmu, aku ingin mengingatkanmu bahwa pedang itulah yang membuatmu kehilangan tubuhmu selamanya, dan mustahil untuk pulih dalam hidupmu. Kenangan. Yang paling menyakitkan dan penuh kemarahan teringat kembali. Suasana hatinya sangat berfluktuasi, suaranya rendah dan dia berteriak, Linsan. Dasar binatang tercelah. Tak lama lagi, Ben akan segera mati. Pada saat itu, kursi ini pasti akan membuatmu frustasi dan membuatmu menderita segala macam rasa sakit dan penderitaan. Hahaha. Pemimpin Pedang Darah mengangkat kepalanya dan tertawa dengan nada menghina, seperti yang aku katakan, hanya penyihir wanita Linsue yang memenuhi syarat untuk bertarung bersama kami. Tidak peduli berapa banyak kamu, kamu akan melakukannya jadilah kelompok sampah. Kamu hanya diberikan makanan untuk pengorbanan pedangmu. Saat dia berbicara, dia memanipulasi pedang merah darah dan melepaskan pedang pembunuhnya. Bersenandung. Lapisan niat membunuh berwarna merah darah yang terlihat dengan mata telanjang menyebar seperti riak, menyebar hingga ratusan mil. Banyak dewa dan penguasa klan pisau darah tersapu oleh niat membunuh berwarna merah darah, dan tubuh mereka tiba-tiba terkejut, menunjukkan warna ketakutan yang kuat. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat pikiran orang menghasilkan ilusi neraka Senluo, seolah-olah seluruh orang jatuh ke dalam gudang es, penuh kedinginan. Untuk sesaat, semangat juang klan pedang darah padam, dan mereka bahkan lebih takut pada patriark pedang darah. Melihat adegan ini, patriark pedang darah menjadi semakin bangga dan mencibir dengan jijik, hahaha semut selalu semut. Petik 2. Hanya Jitian Singh, dari awal sampai akhir, yang terlihat acuh tak acuh. Bahkan jika pedang darah melepaskan niat membunuh teror, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Melihat aura patriark pedang darah membanjiri semua orang, dia mengambil langkah dan berkata dengan acuh tak acuh, Lin San, penampilanmu sudah berakhir. Semakin banyak gertakan, semakin bersalah kamu. Fokus padanya. Patriark pedang darah juga mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh. Wah, apakah kamu adalah makhluk surgawi? Meskipun demikian, dia belum pernah melihat Jitian Singh. Tapi Jitian Singh adalah musuh hidup dan mati sekte pedang darah. Dia sudah lama melihat potret Jitian Singh, jadi dia bisa mengenalinya. Haha, kamu pengecut sekali, kamu tidak berani pergi ke Pegunungan Mangdang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memfitnah kami di sini? Mulut patriark pedang darah mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, Saya tidak ingin pergi ke Pegunungan Mangdang karena saya sudah mengetahui segalanya sejak lama. Saya berharap Anda akan tinggal di daerah terlarang darah naga. Oleh karena itu, saya akan membunuh Anda langsung ke dalam naga. Daerah terlarang darah dan ambil kepala di lehermu. Adapun ikan-ikan kecil lainnya di Pegunungan Mangdang, aku akan menangkap semuanya setelah aku membunuhmu. Pemimpin pedang darah tertegun sejenak, dan kemudian meledak menjadi atar tawa liar. Hahaha, tidak peduli betapa liciknya kamu, kamu tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu adalah seorang pengecut. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan kasihan, Lin San, kamu adalah ahli pedang darah. Bisakah kamu direduksi menjadi berpura-pura bodoh? Aku telah mengetahui tipuanmu. Aku telah membunuhmu di depanmu. Aku akan segera mengambil nyawa anjingmu. Logika apa yang mengatakan bahwa kamu pengecut? Sang Patriar pedang darah tidak bisa berkata-kata alasan, hanya bisa mengerutkan kening dan menatapnya dengan kejam. Jitian Singh melanjutkan, di depan pria ini, jangan gunakan tipuan kecil itu untuk pamer. Sebenarnya, Anda tidak yakin sama sekali. Alasan mengapa Anda berbicara omong kosong hanyalah untuk menunda waktu. Anda sedang menunggu orang-orang kuat di bawah komando Anda untuk kembali ke daerah terlarang darah naga untuk membantu Anda. Tetapi mereka semua mencegat Ben Jun di Gunung Mangdang, dan tidak dapat kembali dalam beberapa hari. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk membangun susunan transmisi di Mangdang Gunung. Salah satunya adalah biayanya terlalu tinggi, yang lainnya adalah memakan waktu terlalu lama untuk membuatnya terlambat. Jika tebakan saya benar, mereka pasti sudah menguasai sebuah artefak. Artefak tersebut berisi hukum ruang angkasa, dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Jitian Singh berkata dengan nada nyaring. Setelah mendengarkan sekte pedang berdarah, mereka semua mengangguk secara rahasia, tiba-tiba merasa tercerahkan. Namun, ekspresi dari Patriark Pedang Darah telah berubah secara halus. Ada kilatan keterkejutan yang luar biasa di matanya. Jitian Singh memikirkannya sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, Artefak luar angkasa yang dapat dikuasai oleh orang-orang di bawah komandomu hanya lebih tinggi dari tingkat raja. Jika kamu dapat menahan semua dewa dan tuan, dan mengambil lebih banyak lebih dari 4.000 orang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, itu akan menghabiskan banyak sumber daya dan waktu. Coba saya tebak, dari Gunung Mangdang ke daerah terlarang Darah Naga, jaraknya lebih dari 10 juta li. Artefak itu mungkin harus menempuh perjalanan tiga kali dan menghabiskan miliaran batu suci untuk kembali ke area terlarang Darah Naga. Bahkan jika mereka menerima pesanan Anda dan bergegas kembali secepat mungkin, itu akan memakan waktu satu jam. Dan yang harus Anda lakukan hanyalah bekerja keras dan menunda satu jam. Ketika semua antekmu kembali, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benarkan. Setelah itu, Jitian Singh memandang Raja Pedang Darah sambil tersenyum dan berkata, sayang sekali kamu tidak bisa menunggu. Agar mereka kembali untuk mendukung. Dalam waktu satu jam, kamu akan mati, dan area terlarang Darah Naga akan berubah menjadi reruntuhan. Para murid dan penjaga Sekte Pedang Darah semuanya tercengang dan saling memandang. Tapi Raja Dewa dan murid Sekte Pisau Darah semuanya merasa lega dan menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Terjadi ledakan diskusi di antara kerumunan. Pantas saja orang-orang dari klan Pedang Darah semuanya pergi ke Gunung Mangdang, hanya menyisakan master Pedang Darah untuk menjaga gerbang gunung. Tidak heran klan Pedang Darah berani melakukannya. Mereka telah menguasai artefak luar angkasa dan dapat dengan cepat kembali untuk mendukung mereka. Bagaimana Tuan Muda Tian Singh bisa mengetahui rahasia yang bahkan tidak kita ketahui? Jika ini adalah dugaan Putra Tian Singh, bukankah dia seorang nabi? Betapa buruknya kebijaksanaan dan strateginya? Pantas saja Putra Tian Singh bertekad untuk menyerang daerah terlarang Darah Naga. Raja Dewa dan murid Sekte Pisau Darah semakin kagum dan kagum pada Ji Tian Singh. Tiba-tiba, orang-orang merasa bahwa dengan bantuan Putra Tian Singh, Sekte Pedang Darah tidak perlu takut. Sejak awal perang, Sekte Pedang Berdarah tidak pernah gagal, yang merupakan bukti terbaik. Selain itu, ketakutan orang-orang terhadap Patriark Pedang Darah telah berkurang banyak, dan bayangan yang tersisa di hati mereka juga menghilang. Semangat dan semangat juang menghilang sebelum tersulut kembali. 2985 Rencana Raja Pedang Darah terungkap, dan badai muncul di dalam hatinya. Dia menatap Ji Tian Singh dengan tidak percaya, dan matanya marah sampai terbakar. Dia tidak pernah mengira Ji Tian Singh telah menebak pikiran dan rencananya. Bahkan artefak luar angkasa, dan saat orang kuat dari klan Pedang Darah bergegas kembali, semuanya dapat ditebak dengan benar. Perasaan seperti itu, seperti Ji Tian Singh bisa membaca pikiran dan ingatannya. Pada saat ini, Patriark Pedang Darah lebih takut pada Ji Tian Singh. Bahkan sedikit ketakutan di hatiku. Betapa bijaksananya kamu. Empat kata itu tiba-tiba muncul di kepala Patriark Pedang Darah. Ini adalah penilaiannya terhadap Ji Tian Singh. Namun, bahkan jika dia terungkap di depan umum, dia tidak dapat menunjukkan rasa takutnya. Dia masih tertawa menghina, hahaha kamu binatang kecil, tapi kamu bisa menyihir orang. Ceritanya dibuat dengan baik. Namun meski lidahmu penuh dengan bunga teratai, percuma saja. Perang hari ini bergantung pada kekuatan pada akhirnya. Ji Tian Singh tidak menunda lebih lama lagi, dan mencibir, ya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mari kita lihat bab sebenarnya. Setelah itu, dia mengirim pesan ke utusan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo, penguasa Pedang Darah telah memberikannya kepadaku. Kamu lindungi dharmamu dan biarkan mereka mengepung kejahatan yang tersisa dari klan Sue Jian. Utusan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo dengan cepat mengangguk, bertahan dengan pedang dan senjata, dan mengikutinya mendekati puncak gunung suci. Pada saat yang sama, Jin Zuo si memberi perintah kepada delapan belas dewa. Delapan belas dewa secara pribadi mengemudikan kapal perang dan menembakkan senjata serta membombardir topeng berdarah tersebut. Kesenjangan besar dalam jumlah orang yang berperang akhirnya dimulai. Bang, boom. Ratusan senjata dan berkas cahaya turun seperti hujan deras, mengenai perisai cahaya berdarah. Utusan Sue Huan dan Jin Zuo juga menggunakan keterampilan sihir mereka untuk memotong tirai langit yang berdarah. Ji Tian Xing mengorbankan pedang penguburan, menunjukkan kahlian uniknya, dan menjelma sebagai dewa perang dalam baju besi emas. Pedang membuka langit. Dia meledak dengan kekuatan terkuat, memegang pedang pemakaman 800 Zhang Long di kedua tangannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk memotong tirai langit yang berdarah. Merasakan kekuatannya yang dahsyat, pemimpin pedang darah langsung mengubah wajahnya, dan dengan cepat menggunakan metode rahasia untuk mendorong kekuatan pedang darah. Bersenandung. Tirai darah mulai bergetar, cahaya darah menjadi lebih kuat, dan kekuatan pertahanan berlipat ganda. Ketakutan dan kegelisahan para murid dan penjaga sekte pedang darah di alun-alun berangsur-angsur menghilang. Di bawah kepemimpinan beberapa murid elit, mereka bergegas ke Allah utama tidak jauh untuk membuka berbagai formasi dewa. Mereka ingin membantu master pedang darah melawan serangan sekte pedang darah dengan bantuan arrai. Suara gemetar bumi yang besar tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Pedang panjang 800. Kaki yang terkubur di langit menghantam langit yang berdarah dan memercikkan cahaya darah. Pedang warna-warni itu patah dan memercikkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tirai langit yang berdarah juga terpotong, retakan besar sepanjang ribuan kaki, dan kekuatannya bocor dengan panik. Pedang berdarah besar yang tergantung di langit bergetar hebat dan bahkan mengeluarkan tangisan sedih. Darah pedang patriark terhubung dengan semangat pedang darah. Pedang darah menderita shock dan trauma, dan jantungnya kesemutan dan mengeluarkan dengungan tumpul yang menyakitkan. Namun di dalam hatinya, dia lebih terkejut dan tidak bisa dipercaya. Sialan! Apa asal usul pedang ajaib di tangan binatang kecil itu? Bisakah itu melukai pedang berdarahku? Selama ini, pedang darah adalah artefak kehidupan yang paling dia banggakan. Dalam pikirannya, pedang darah adalah artefak terbaik tingkat raja. Dia dikorbankan selama ribuan tahun dengan metode pertukaran darah, dan dia diintegrasikan dengan pedang darah. Hal ini membawa kualitas dan kekuatan pedang darah ke tingkat yang lebih tinggi, yang sangat dekat dengan artefak tingkat raja. Kecuali artefak tingkat raja yang sebenarnya datang, tidak ada artefak yang dapat menggoyahkan pedang darahnya. Namun kini, harga dirinya hancur. Pemimpin pedang darah menahan guncangan, mencubit formula ajaib di tangannya, dan mendorong kekuatan pedang darah dengan seluruh kekuatannya. Retakan pada tirai berdarah segera diperbaiki. Tetapi, delapan belas kapal perang dan tiga dewa yang kuat melancarkan serangan tanpa henti. Ji Tian Xing memegang pedang penguburan di kedua tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Tianlong bangga dengan dunia. Ji Tian Xing meraung dan meledak ke langit. Pedang penguburan juga mekar dengan cahaya kemasan terang, membentuk naga emas dengan panjang ribuan kaki, dan tiba-tiba memotong tirai langit yang berdarah. Boom! Itu adalah suara keras lainnya yang mengguncang langit dan meledak di puncak gunung suci. Tirai langit berdarah terbelah sejauh 10 mil, memercikkan puing-puing ke seluruh langit. Seluruh gunung suci berguncang hebat, gunung itu membelah beberapa selokan, meruntuhkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang kejut yang dahsyat terbungkus dalam puing-puing merah tua, menggulung aliran darah di langit. Uff! Pemimpin pedang darah juga terluka, dan aliran darah menyembur dari mulutnya. Pedang berdarah itu bergetar, dan cahaya darah bersinar dengan liar. Berengsek! Pemimpin pedang darah mengutuk dengan sangat marah. Dia tidak peduli untuk menyembuhkan lukanya. Dia masuk ke pedang darah tanpa ragu-ragu. Suah! Dengan kilatan cahaya ungu, dia menjadi satu dengan pedang berdarah itu. Dia berusaha keras untuk menunjukkan keahlian uniknya dan bersumpah untuk mendukung tirai langit berdarah dan melindungi gerbang gunung sekte pedang darah. Bagaimanapun, saya akan bertahan selama satu jam sampai bala bantuan kembali. Pada saat itu, kita akan membunuh semua orang dari sekte pisau darah, tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Khususnya, Tian Xing, saya ingin mengeluarkannya roh dan menyiksanya selama ribuan tahun untuk menghilangkan kebenciannya. Sambil mendesak kekuatan pedang darah, pemimpin pedang darah meraung di dalam hatinya. Segera, Ji Tian Xing memotong pedang ketiga dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu patah sembilan hari. Dia meraung seperti raungan, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dan menikam pedang terkuat. Cahaya pedang emas yang cemerlang, seperti matahari yang membelah langit, menghantam puncak gunung dan membelah tirai langit yang berdarah. Celah pada tirai surga yang berdarah tidak punya waktu untuk disembuhkan. Jika dia ditebas oleh pedang emas suci, dia tidak dapat lagi menopangnya. Boom! Dengan suara keras yang mengejutkan dunia, celah itu tiba-tiba robek. Celah itu menyebar ke kedua ujungnya, dan bahkan meluas sepuluh kali lipat, sepanjang sepuluh kaki. Selain itu, banyak retakan dan pecahan darah berserakan di sekitar celah itu. Setelah beberapa napas, jarak 30 li muncul. Tirai surga yang berdarah rusak parah sehingga tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri dan segera hancur. Pedang darah meraung keras dan cahaya darah berkedip-kedip. Sang Patriar pedang darah juga sangat menderita kerusakan, dan kekuatan sucinya turun tajam. Tidak, bagaimana kita bisa kalah darinya? Penguasa pedang darah berteriak dalam hatinya, dan dia dibingungkan oleh kesedihan dan kemarahan. Tapi sudah terlambat. Ji Tian Xing, Jin Zuo Xi dan Sue Huan Shen Jun memimpin jalan melalui celah besar dan membunuh puncak dari gunung suci. Keempat orang kuat itu mulai membunuh dan menyebarkan kekuatan sihir yang menghancurkan langit dan bumi, menutupi bangunan-bangunan di puncak gunung. Boom! Dengan suara yang memekatkan telinga, alun-alun luas dan lebih dari 20 istana yang indah pun hancur. Hancur menjadi reruntuhan, bahkan. 50 murid dan ratusan penjaga itu dibunuh oleh tiga pedang Ji Tian Xing segera setelah mereka melarikan diri dari reruntuhan dengan panik. 18 dewa juga mengendalikan kapal perang, melepaskan sejumlah besar tembakan artileri dan berkas cahaya, mengalir ke puncak gunung. Akibatnya seluruh puncak gunung menjadi hancur dan berantakan. 2.986 Waktu Bunga Yang Singkat Gunung Suci itu hancur berkeping-keping, dan semua istana serta bangunan di puncak gunung itu hancur. Gunung Suci, yang dulunya setinggi seribu kaki, runtuh menjadi reruntuhan setinggi 300 kaki. Banyak harta karun sekte pedang darah, serta jalan rahasia dan ruang yang dibangun di lereng gunung, juga dihancurkan. Gerbang gunung hancur dan hilangnya klan pedang darah tidak terhitung banyaknya. Saya khawatir akan sulit pulih dalam 50 tahun. Namun, pertempuran yang mengguncang bumi ini belum berakhir. Ratusan mil mengelilingi langit, masih dipenuhi asap dan debu yang tak ada habisnya. 18 dewa dan pangeran mengendalikan kapal perang, mengepung reruntuhan gunung suci, masih melakukan penembakan. Tujuan dari sekte pisau darah bukan hanya untuk menghancurkan gunung suci. Gunung suci harus diratakan dengan tanah, dan batu dewa yang lengkap tidak akan tersisa untuk klan pedang darah. Di langit di atas reruntuhan, Jitian Sing, Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo sedang mengepung pedang darah. Patriark pedang darah dan pedang darah bergabung, penampilannya adalah pedang raksasa berwarna merah darah dengan tinggi seribu sang. Itu penuh dengan darah. Pedang berdarah ini sangat menakutkan dan cekatan. Ia berkedip-kedip di langit, bergerak dan terombang ambing. Hanya Jitian Sing yang dapat menangkap jejak pedang darah dan memblokir pembunuhannya. Utusan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo sama sekali tidak berdaya. Di saat-saat terakhir, pedang darah melewati raja ilusi darah dan membelahnya. Saat berikutnya, pedang darah muncul di belakang Jin Zuo Xi. Jin Zuo Xi penuh ketakutan, tanpa sadar berkedip untuk menghindari pembunuhan pedang darah. Namun, pedang darah melepaskan ratusan pedang kim merah tua, tetapi dua menusuknya, menusuk dua lubang darah di kaki kanannya. Jin Zuo Xi, di bawah rasa sakit saat makan, mengeluarkan dengungan yang menyakitkan. Melihat hal tersebut, Dewa Naga Darah akan segera bergerak untuk membantunya menahan serangan pedang darah. Namun, pedang darah melintasi 50 Li, muncul di atas Raja Dewa Naga Darah, dan menebasnya. Melihat, Raja Dewa Naga Darah tidak punya waktu untuk menghindar, dia akan dipotong menjadi dua oleh pedang darah. Pada saat kritis, Ji Tian Xing tiba dalam sekejap, dan sebuah pedang membuka pembunuhan pedang berdarah itu. Dalam waktu singkat selama 30 menit, kedua belah pihak bertarung lebih dari 200 gerakan. Utusan Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuo semuanya terluka oleh pedang darah, dan kekuatan suci mereka dengan cepat dikonsumsi dan efektivitas tempur mereka dengan cepat melemah. Namun, pedang darah itu melesat dan melintas bola bali antara langit dan bumi. Ketiga Dewa itu tidak bisa melukai pedang darah. Hanya Ji Tian Xing yang dapat mengancam pedang darah dan melukainya tiga kali, sehingga kekuatannya sedikit melemah. Tapi kepala keluarga pedang darah sangat pintar dan berusaha menghindari Ji Tian Xing dan tidak terlibat dengannya. Target utamanya adalah ilusi darah, naga darah, dan Jin Zuo Xi. Dia ingin membunuh ketiga Dewa terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menangani Ji Tian Xing. Pokoknya kawasan sekitar Wan Li merupakan kawasan terlarang darah naga dengan posisi khusus. Di area ini, pedang darah dapat mengkomunikasikan kekuatan ilahi langit dan bumi, dan kekuatan naga yang tersebar di bumi. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak ada habisnya dan tidak pernah habis. Selama pedang darah tidak dikalahkan, master pedang darah tidak akan terkalahkan. Segera, kedua belah pihak bertarung dalam seratus gerakan. Raja Dewa Naga Darah dan utusan Jin Zuo terluka dua kali oleh pedang darah. Lukanya lebih parah, dan efektivitas tempurnya melemah lagi. Melihat ini, Ji Tian Xing dengan tegas bersuara kepada ketiga dewa dan berkata, saya akan menangani pedang darah. Anda harus mundur ke lingkaran luar untuk melawan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Naga Darah, Raja Dewa Ilusi Darah, dan Jin Zuo Xi memiliki gagasan seperti itu sejak lama. Hanya karena mukanya saja, Ji Tian Xing tidak bisa dibiarkan bertarung sendirian, hanya harus menahan diri untuk tidak mengatakannya. Karena Ji Tian Xing mengusulkannya atas inisiatifnya sendiri, mereka bertiga dengan sukarela mengikuti perintahnya. Kiki berkata, Terima kasih banyak atas pertimbangan Anda. Tuan Muda Tian Xing, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan dia pergi dari hidupnya. Segera, ketiga dewa itu mundur dari medan perang dan mundur seratus mil jauhnya. Ketiga pria itu masing-masing mengorbankan 12 buah artefak tingkat kerajaan, menembus ke dalam bumi ke segala arah, dan mulai bergandengan tangan untuk mengatur susunannya. Mereka ingin memasang susunan kosong kunci iblis langit, menyegel 300 li. Dibutuhkan setidaknya dua dewa superior untuk menyiapkan susunan dewa superior ini, yang membutuhkan waktu 8 hari untuk menyelesaikannya. Namun, pengaturan bersama ketiga dewa dapat mempersingkat waktu. Selain itu, reruntuhan gunung suci telah hancur menjadi debu, hanya menyisakan lubang besar di tempatnya. 18 dewa dan lebih dari 800 master elite tidak ada hubungannya untuk saat ini. Jelas tidak realistis mengharapkan mereka mengepung Raja Pedang Darah. Jadi ketiga dewa itu membantu mereka. Dengan bantuan begitu banyak orang dan master yang kuat, waktu pengaturan susunan dapat dipersingkat puluhan kali lipat. Penguasa ilusi darah yakin bahwa dia dapat membentuk barisan besar dalam waktu sekitar satu jam untuk menyegel pemimpin pedang darah. Sua-sua, semuanya bekerja sama untuk menciptakan cahaya yang dapat menghalangi sinar matahari dan menjalin susunan urat di bumi. Dalam 2 perempat jam, fondasi formasi sudah terbentuk. Selanjutnya, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk membentuk dan mengatur susunan, dan semuanya menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Pada saat ini, pertarungan antara Jitian Singh dan Patriark Pedang Darah juga mencapai titik panas. Meskipun Jitian Singh, dewa perang dalam baju besi emas seribu kaki, telah ditutupi dengan warna hitam dan biru. Namun tenaganya tetap garang, seolah tak pernah lelah. Pedang berwarna merah darah, yang tingginya ribuan kaki, telah tergores, menunjukkan puluhan celah. Cahaya darah dari pedang raksasa itu jelas redup, dan makna pedang itu tidak sekuat dan sekuat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa pedang darah itu dilukai oleh Jitian Singh, dan lukanya tidak ringan. Patriark Pedang Darah dan Pedang Darah diintegrasikan menjadi satu, dan secara alami menderita kerusakan parah. Hasil ini tidak dapat diterima dan dipercaya oleh penguasa Pedang Darah. Sulit baginya untuk percaya bahwa Pedang Darah Raja dilukai oleh Jitian Singh. Ini membuatnya sangat curiga, Jitian Singh di tangan pedang hitam, kelas berapa? Apakah itu pedang tingkat raja terbaik? Atau artefak tingkat raja legendaris? Faktanya, Jitian Singh juga bingung dengan masalah ini. Dahulu kala, dia mengira bahwa pedang penguburan yang dibuat oleh batu sumber adalah artefak surgawi. Bagaimanapun, batu sumber lebih kuat dari batu dewa biasa, dan asal usulnya misterius. Dapat dimengerti juga bahwa level pedang penguburan lebih tinggi daripada artefak biasa. Namun, dia mengetahuinya setelah dia datang ke dunia dewa. Tingkat pedang penguburan jauh melebihi tingkat Tuhan. Bahkan jika itu melawan berbagai artefak tingkat raja, itu juga bisa menjadi tabrakan yang sangat kuat, dan tidak akan mengalami kerusakan. Hal ini membuat Jitian Singh sangat terkejut. Apakah pedang penguburan menjadi artefak tingkat raja? Selama bertahun-tahun, hari-hari pemakaman telah berusaha pulih, dan efeknya begitu luar biasa. Hingga saat ini, pedang penguburan berada di atas pedang darah raja. Masih belum ketinggalan. Belum lagi pedang penguburan lebih baik dari pedang darah, setidaknya skalanya sama dan tidak lemah sama sekali. Jitian Singh menyadari bahwa pedang penguburan yang terbuat dari batu sumber sebanding dengan artefak tingkat raja. Tentu saja, dia bisa 100% yakin bahwa pedang penguburan hanya bisa berhenti di level raja. Itu bukan artefak tingkat raja. Sebab, artefak tingkat raja sangat istimewa, berisi cara artefak super kuat. Karena ini bukan artefak tingkat raja, maka ia tidak terkalahkan dalam artefak tingkat raja. Dengan cara ini, pedang penguburan harus menjadi salah satu artefak tingkat raja yang paling kuat. 2987. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Pertarungan antara Jitian Singh dan Patriark Pedang Darah telah mencapai tahap paling intens. Kedua belah pihak bertarung hampir 10 ribu gerakan, dan semua keterampilan sihir yang harus ditampilkan semuanya dilakukan satu kali. Konsumsi kekuatan ilahi terlalu kuat. Hampir habis. Namun keduanya berbakat. Seseorang dengan dukungan pedang darah dan area terlarang darah naga masih bisa menghemat 50% kekuatannya. Di sisi lain, ada mutiara surga dan dunia 5 elemen untuk menambah kekuatan, dan tidak pernah lelah. Kekuatan ilahi selalu berlimpah, dan efektivitas tempur selalu dipertahankan pada kondisi puncak. Sebagai perbandingan, wajar jika nasib Patriark Pedang Darah bahkan lebih buruk. Pedang berdarah setinggi ribuan kaki itu sudah penuh retakan dan celah, seolah-olah memiliki deretan gerigi. Cahaya darah menjadi redup, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Bahkan, pedang darah menjadi kurang menyerang dan lebih bertahan. Seringkali, mereka lelah menahan serangan dan pembunuhan Ji Tian Xing, dan terkadang mencari peluang untuk melawan. Menurut situasi saat ini, pemimpin pedang darah akan dikalahkan paling lama setengah jam. Saat itu, dia harus dihancurkan oleh pedang. Namun, Ji Tian Xing tidak puas dengan hasilnya dan masih merasa cemas. Setengah jam kemudian, kita bisa mengalahkan pedang darah dan membunuh pemimpin pedang darah. Ini terlalu lambat baginya. Sebab, dia selalu menghitung waktu. Kita harus membunuh patriark pedang darah sebelum orang kuat dari klan pedang darah kembali. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih rumit, dan penguasa pedang darah mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali betapapun cemasnya dia, itu tidak ada gunanya. Pemimpin pedang darah tidak muncul sama sekali, jadi dia meringkup di dalam pedang darah. Dengan perlindungan pedang darah, dia bisa terus menunda-nunda. Bagaimanapun, pedang darah adalah artefak tingkat raja yang asli. Ini hanya satu jam, itu bisa bertahan dalam keadaan apapun. Segera, seperempat jam berlalu. Serangan Jitiansing tidak melemah sama sekali. Dia terus mengayunkan pedang pemakaman langit, menumpahkan cahaya pedang untuk memblokir langit dan menyerang pedang darah. Cedera patriark pedang darah lebih serius dan kekuatannya lebih lemah. Tapi dia juga ingin mengerti. Dia bahkan menyerah pada perlawanan dan terobosan, bukannya perlawanan dan pertahanan penuh. Pedang darah Seribu Zhang menyusut menjadi sekitar sepuluh kaki dan bersembunyi di kedalaman bumi. Di bawah kendali penguasa pedang darah, pedang darah melepaskan kekuatan sihir tak kasat mata dan menyerap kekuatan darah naga dari bumi. Pada saat yang sama, master pedang darah juga menggunakan keterampilan pedangnya dan membentuk jaring pedang cahaya ajaib. Jaring oval berisi pedang merah tua, tergantung di kedalaman bumi. Tidak peduli dari sudut mana Jitiansing menyerang, jaring pedang dapat diblokir sepenuhnya. Meskipun jaring pedang menanggung lebih banyak serangan, namun akan terus pecah dan runtuh. Tapi penguasa pedang darah telah memperbaiki jaring pedang dan menambah kekuatan pertahanan. Bahkan jika jaring pedang cepat atau lambat akan hancur, pedang darah itu pasti akan runtuh. Tapi dengan melakukan itu, dia bisa menundanya lebih lama. Jangan bilang satu jam, dua jam oke. Akhirnya, satu jam telah tiba. Perisai cahaya berwarna-warni sepanjang 300 mil, tersaji di antara langit dan bumi, menutup area ini. Sua. Ji Tianxing dan penguasa pedang darah diblokir oleh perisai cahaya berwarna-warni. Saat ini, suara Jin Zuo Si terdengar di benak Ji Tianxing. Anak Tianxing, kami telah menyiapkan susunan kosong kunci iblis langit dan menutup 300 mil. Anda dapat yakin bahwa kami akan mendukung pengoperasian susunan besar, dan tidak akan pernah membiarkan master pedang darah melarikan diri. Ji Tianxing merasa lega, tidak terlalu terkejut. Karena dia bisa melihat bahwa pemimpin pedang darah tidak bermaksud melarikan diri sama sekali. Mungkin penguasa pedang darah tidak mati hati. Dia masih ingin menunggu bala bantuan kembali dan membantunya menyerahkan jadi. Penyelesaian susunan kosong kunci iblis langit hanya memainkan peran perlindungan dan tidak memiliki efek besar. Kamu menjaga garis pertempuran dan mencegah kembalinya bala bantuan dari sekte pedang darah. Aku akan membunuh master pedang darah secepat mungkin. Ji Tianxing mengirim pesan kepada Jin Zuo Si dan memberitahunya. Kemudian dia memegang pedang penguburan dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk membunuh pedang darah di kedalaman bumi. Sampai saat ini, Ji Tianxing telah melihat petunjuknya. Pedang darah masuk jauh ke dalam bumi dan menarik kekuatan darah naga misterius dari bumi. Karena itu, kekuatan pedang darah tidak pernah habis, yang membuat Lin San mendukungnya hingga saat ini. Ji Tianxing tidak hanya menyerang pedang darah, tetapi juga memotong kekuatan darah naga. Oleh karena itu, dia menerapkan hukum bumi dan memotong beberapa ribu pedang sang. Bang, bang, bang. Dengan suara yang memekatkan telinga, lapisan batu jauh di dalam tanah terpotong menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang. Dengan pedang darah sebagai pusatnya, semua sisi terpotong. Lapisan batu tempat pedang darah berada telah menjadi pulau terpencil. Pulau dan daratan di sekitarnya terputus. Sangat sulit bagi pedang darah untuk menyerap darah naga dari segala arah. Itu berhasil. Pedang darah diserang terus-menerus, dan kekuatannya terus-menerus dikonsumsi, tetapi tidak dapat diisi ulang, dan kekuatannya dengan cepat melemah. Cedera sang patriar pedang darah semakin menyedihkan, dan hatinya menjadi semakin cemas. Seperempat jam kemudian, pedang darah memiliki lebih banyak celah dan cahaya redup. Cedera sang patriar pedang darah juga sangat serius, dan itu adalah akhir dari kekuatannya. Jitiansing mempercepat serangannya, berniat mengalahkan pedang darah dan membunuh Linsan. Tapi saat itu juga, di luar area terlarang darah naga, ada cahaya putih yang menyilaukan dan teriakan pembunuhan yang memekatkan telinga. Kecelakaan mendadak itu mengejutkan semua orang di lapangan. Jitiansing dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi yang jaraknya ribuan mil. Saya melihat ada kapal harta karun tiga lapis yang panjangnya ribuan kaki. Itu bersinar dengan cahaya yang pekat dan melaju menuju area terlarang darah naga. Kapal harta karun antik itu, bentuknya sudah sangat tua, tampak agak tua, penuh perubahan kehidupan. Tiang-tiang dan layar besar kapal harta karun itu penuh dengan retakan dan lubang. Ada empat atau lima ribu dewa dengan kostum berbeda di kapal harta karun. Mereka berasal dari ras berbeda, berpakaian berbeda, namun setiap ada kekuatan yang sama. Kebanyakan dari orang-orang itu adalah penguasa Tuhan, dipersenjatai dengan pedang, tombak, pedang dan tombak serta senjata aneh, dan mereka berteriak dengan marah. Di bagian atas kapal harta karun, ada lebih dari dua puluh dewa kuat berjubah ungu, emas, dan hitam. Semuanya sengit dan penuh peluang membunuh. Mereka semua memegang pedang di tangan mereka. Jitiansing melihat penampilan orang-orang ini, segera mengerutkan kening, matanya menjadi bermartabat. Sialan, satu jam baru saja berlalu, dan mereka telah kembali. Patriark pedang darah, yang terluka parah, berada dalam keadaan depresi dan sangat menderita di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan pembunuhan di luar area terlarang, dan dia juga melepaskan akal sehatnya untuk menjelajah. Ketika dia melihat kapal harta karun tua itu, dia bersemangat dan matanya yang redup tiba-tiba bersinar terang. Hahaha kalian kelinci kecil, kalian benar-benar tidak mengecewakan kami. Kursi ini telah ditopang begitu lama, dan akhirnya kalian kembali. Bunuh, bunuh semua hewan dari klan pisau darah. Pada saat yang sama Sue, Huan, Sue Long Senjun, dan Jin Zuosi juga menjelajahi kapal harta karun itu dengan akal ilahi mereka. Pada, awalnya, mereka mengira itu adalah pemimpin sekte pisau darah, dan mereka datang untuk mendukung para tetua dan murid. Tetapi ketika mereka melihat kapal harta karun dan penampilan orang-orang itu, mata mereka tiba-tiba menatap dengan penuh kengerian, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. 2988 Ya Tuhan, itu bukan kepala sekolah dan yang lebih tua. Sialan, itu adalah hewan dari klan pedang darah. Mereka kembali begitu cepat. Menurut alasannya, kepala sekolah dan para tetua seharusnya sudah tiba sejak lama. Mengapa mereka belum muncul? Sue Huan, Sue Long dan Jin Zuosi semuanya cemas dan cemas. Lihat, kapal tua itu mendekat dengan cepat. Setelah paling banyak sepuluh nafas, kita akan mendekati susunan kosong kunci iblis langit. Di bawah tekanan Dewa Ilusi Darah, Raja terkejut dan memerintahkan dengan suara yang dalam, jangan terpesona. Ketika bala bantuan dari klan pedang darah kembali, kita harus bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Arai, dan kamu tidak bisa membiarkan mereka menghentikan Tuan Muda Tian Xing membunuh Lin San. Raja Dewa Naga Darah dan Jin Zuosi juga menjadi tenang dan dengan cepat mengangguk setuju. Ya, selama kita memblokir bala bantuan dari sekte pedang darah, Tuan Muda Tian Xing akan segera membunuh Lin San. Setelah Lin San terbunuh dan pedang darah dihancurkan, klan pedang darah tidak akan memiliki pemimpin, dan geng itu antek-antek juga akan berpencar dalam kerumunan. Ketiga Dewa mengirimkan perintah dan memanggil delapan belas Dewa untuk bertarung. Sua-sua Kedelapan belas Dewa dan Pangeran bersenjatakan pedang, menyusun garis pertempuran mereka di langit dan memusatkan perhatian pada kapal harta karun. Selain itu, lebih dari enam ratus ahli dari delapan belas kapal perang membentuk garis pertempuran di angkasa. Dua ratus master yang tersisa tinggal di delapan belas kapal perang. Mereka bertanggung jawab untuk mengoperasikan sensu, mengatur formasi, dan memenuhi bala bantuan kapal harta karun dan klan pedang darah. Setelah beberapa nafas, kedua belah pihak saling bertarung. Sepuluh mil jauhnya dari perisai cahaya warna-warni, kapal harta karun tua itu berhenti. Sua-sua Lebih dari 20 Dewa yang kuat, dipimpin oleh lebih dari 4.000 master elite, terbang keluar dari kapal harta karun satu demi satu. Mereka dibagi menjadi lebih dari 20 regu dan dilarikan ke sekte pedang berdarah. Hewan dari klan pisau darah menyerbu daerah terlarang kita, menghancurkan gunung suci kita, dan mencoba mengepung sang patriark. Hari ini, mereka harus dibunuh, dan akan ada sungai darah. Dengarkan perintah dan bunuh hewan jahat dari klan pedang darah dengan segala cara. Satu pemenggal kepala akan diberi hadiah satu batu. Mereka yang saling membunuh dewa dan raja akan diberi hadiah kekuatan magis dan artefak tingkat raja dan 10 miliar dewa batu. Di depan sekte pedang darah, ada dua lelaki tua berambut putih, berteriak seperti banjir. Itu adalah tetua besar dan tetua kedua dari sekte pedang darah. Kata-kata kedua pria itu sangat menginspirasi orang-orang kuat dan penguasa sekte pedang darah, yang membuat semua orang mendidih dengan darah dan semangat juang yang tinggi. Di bawah apa yang disebut hadiah, pasti ada orang-orang pemberani. Harga yang ditawarkan oleh sesepuh membuat mata semua orang menjadi merah. Mereka membunuh lebih ganas, postur ganas takut mati, seperti warcraft house darah, bergegas menuju orang-orang sekte pisau darah. Boom! Bang! 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 Boom! Saat berikutnya, kedua sisi kuda itu sangat berlawanan dengan dentuman itu, bertabrakan, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Ribuan sihir dan metode rahasia, memancarkan cahaya terang, akan jadilah ribuan mil langit dan bumi bersinar terang. Segala jenis pedang, pedang, dan binatang gunung bertabrakan di langit. Delapan belas kapal perang ilahi juga meledakan ratusan berkas cahaya, tersebar di kerumunan klan pedang darah. Ratusan juta keping cahaya ilahi, tersapu oleh gelombang kejut yang dahsyat, menyebar ke segala arah. Kekacauan dan kemarahan badai, yang berkecamuk di medan perang, menyebar hingga 3.000 mil. Begitu mereka bertemu, ada banyak korban di kedua sisi. Lebih dari 60 orang tewas di tempat. Pemimpin sekte pedang darah juga membunuh dan melukai hampir 100 orang. Namun, momentum kedua kubu cukup berbeda. Orang-orang dari klan pisau darah, dengan punggung menghadap langit, mengunci susunan kosong. Ia hanya bisa menahan dampak klan pedang darah, tapi tidak bisa mundur. Terlebih lagi, mereka menghadapi musuh 5 kali lebih banyak daripada yang mereka hadapi. Jika tidak ada keajaiban, perang pasti kalah. Selain itu, semua orang akan mati seketika. Sebaliknya, murid sekte pedang darah menderita lebih banyak korban, tetapi momentum mereka seperti pelangi, dan semangat membunuh mereka bahkan lebih tinggi. Hampir 100 orang tewas dan terluka. Totalnya ada lebih dari 4.000. Bahkan jika kita mempertahankan tingkat korbannya, kita dapat membunuh semua orang di sekte pisau darah dengan cepat. Ketika semua anggota sekte pisau darah mati, masih ada lebih dari 3.000 orang yang tersisa. Apa ketakutannya? Ini adalah perang yang tidak adil. Bang, boom. Bang, bang, bang. pertempuran sengit terus berlanjut. Lebih dari 40 dewa kuat dari kedua belah pihak bertarung bersama di langit yang tinggi. Para murid dan penguasa alam dewa surga sedang bertarung di ketinggian rendah. Meskipun, ada lebih dari 600 murid sekte pisau darah, dan ada 18 kapal perang dewa untuk membantu dalam pertempuran. Tiga gelombang pertama klan pedang darah semuanya diblokir oleh kekuatan kapal perang ilahi. Tapi, ketika penguasa klan pedang darah mengendalikan kapal harta karun dan juga melepaskan senjata dewa untuk melawan, para murid sekte pedang darah hancur. Setiap menit dan detik, jumlah murid sekte pisau darah berkurang dengan cepat. Satu demi satu mayat hancur berkeping-keping oleh cahaya ilahi dan disiram hujan berdarah. Murid sekte pisau darah menjadi semakin pemalu, dan semangat juang mereka memudar. Setelah 10 menit, lebih dari 200 orang tewas dan terluka. Lebih dari 400 murid yang masih hidup ditindas sepenuhnya dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Melihat situasi ini, murid sekte pedang darah menjadi lebih sombong dan sombong, dan momentum pertarungan juga semakin sengit. Tinggi di langit. Melihat pemandangan ini, Raja Dewa Ilusi Darah menjadi marah, matanya hampir pecah, dan hatinya sangat khawatir sehingga dia berseru. Putusan Jinzuo, cepat tanyakan pada Tuan Tianxing, mengapa kamu tidak membunuh Linsan? Murid kami. Menang tidak bertahan lama, mereka akan segera dibunuh. Jinzuo si buru-buru menjawab, orang tua di Linsan menyusut dalam pedang darah dan tidak muncul. Childe Tianxing tidak dapat membantunya. Bahkan jika Tianxing mencoba yang terbaik, akan memakan waktu setengah jam untuk membunuhnya. Setengah jam, Raja Dewa Naga Darah hanya merasa matanya hitam dan dia hampir muntah darah. Pada saat itu, semua murid kita akan terbunuh. Bahkan kita bertiga akan dikepung oleh ribuan orang dari klan pedang darah, dan hidup kita tidak akan terselamatkan. Jinzuo si merasa bingung dan mencoba bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisakah Anda membiarkan Tuan Tianxing menyerahkan Linsan dan membantu kami melawan bala bantuan sekte pedang darah? Jangan lupa, niat awal kami mendirikan gerbang pisau darah adalah untuk membunuh Linsan. Selama kami bisa membunuh anjing tua itu, kami tidak akan ragu untuk mengorbankan seluruh pintu pisau darah. Untuk sesaat, hatinya sangat sakit, matanya juga sangat ragu-ragu dan meronta. Saat itu, ribuan mil jauhnya, tepi kawasan terlarang menyalakan cahaya warna-warni untuk menghalangi langit dan matahari. Ada kekuatan yang dahsyat, secepat kilat mendekat. Banyak dewa yang kuat telah menyadari kelainan tersebut dan melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajah. Sesaat kemudian, mereka menemukan bahwa di pinggir kawasan terlarang, terdapat sebuah kapal suci sehitam tinta yang datang secepat kilat. Di kapal yang menakutkan dan ganas itu, jelas ada bekas pisau darah yang besar. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan pedang darah mengerutkan kening satu demi satu, dan ekspresi mereka menjadi bermartabat Namun, Sue Huan, Sue Long, dan Jin Zuoyi merasa lega dan menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Hahaha Tuan gerbang akhirnya datang. Hebat! Pemilik gerbang akhirnya tiba. Hewan-hewan dari klan pedang darah sudah mati sekarang. 2989 Mendiang kapal Senzu adalah kapal tempat duduk pemimpin sekte pisau darah. Dia jarang muncul di hari kerja. Tapi itu adalah kapal perang dewa kelas atas yang sesungguhnya. Setelah waktu singkat lima menit, dia tiba di dekat perisai cahaya berwarna-warni dan sampai ke langit medan perang. Bang! 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 Sebelum orang-orang di kapal perang itu muncul, moncong yang tak terhitung jumlahnya dibuka dan ratusan kolom api merah menyala. Setiap kolom lampu api merah panjangnya ribuan kaki, mengandung kekuatan penghancur langit dan bumi. Bang! Boom! Kolom api merah, seperti hujan anak panah, bergemuruh di barisan pertempuran klan pedang darah. Kapal harta karun kuno itu tenggelam, dan lebih dari 300 master elit di sekitarnya juga dilalap api merah dan api darah. Dengan suara gemetar bumi. Kapal harta karun tua itu terlempar keluar dari beberapa lubang besar di tempat, memercikan puing-puing ke seluruh langit dan hancur. Sekitar 300 master elit juga terbunuh di tempat 80%. Hanya beberapa lusin master yang masih hidup, tetapi mereka juga tunggul dan lengan patah. Moral klan pedang darah mengalami pukulan hebat. Dan para murid sekte pisau darah sangat gembira dan berteriak satu demi satu. Sekarang, hanya di kapal perang hitam itu terbang sesosok tubuh besar. Ada enam dewa yang kuat dan ribuan penguasa di surga dan alam dewa. Pemimpinnya adalah sosok anggun dengan rambut putih. Itu adalah wanita cantik dengan penampilan cantik dan temperamen menawan. Penampilannya tidak hanya memiliki kecemerlangan dan kelembapan dari 28 gadis, tetapi juga pesona dan kelembutan dari 30 wanita, serta memiliki rasa bermartabat dan perubahan hidup seorang wanita parubaya. Singkatnya, temperamennya sangat rumit dan istimewa. Dia mengenakan gaun ungu panjang, sepasang kaki batu giok berwarna merah berjalan di udara. Pakaiannya berkibar, dan rambut putih sepanjang pinggang menari tertiup angin, sangat mengerikan dan indah. Di tangannya, dia memegang pisau berdarah panjang yang panjangnya tiga kaki dan berbentuk seperti bulan sabit. Bentuk pisau ajaib itu sangat istimewa, mengandung suasana misterius yang menakutkan. Lengkungan bilahnya yang halus, memancarkan cahaya darah, seolah-olah ada kehidupan secara umum. Semua orang di medan perang menunjukkan ekspresi rumit ketika mereka melihat penyihir berambut putih dan pedang berdarah. Orang-orang dari klan pedang darah sangat ketakutan, dan orang-orang dari klan pedang darah sangat bersemangat dan berteriak. Karena, dia adalah pemimpin sekte pisau darah. Dunia luar mempunyai banyak spekulasi tentang dirinya, memberinya banyak julukan. Pisau iblis rambut putih, gadis iblis pisau darah, kepala iblis wanita pisau darah, perih haus darah, dan sebagainya. Jelas sekali. Tidak ada nama panggilan yang terpuji. Ini semua tentang keganasannya, haus darahnya, dan kekejamannya. Tentu saja. Salju hutan pedang hitam seperti sapuan cahaya darah menembus langit, dan langsung menuju kesusunan kosong kunci iblis langit. Mereka yang menghalangi jalanku, mati. Dengan suara yang tajam dan mematikan serta lambayan pisau darah di tangannya, dia memotong lusinan bilah cahaya berdarah dan membunuh ratusan murid sekte pedang darah di depannya. Ratusan murid membentuk barisan pertempuran dan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Hanya terdengar suara tumpul, bang-bang-bang, dan orang-orang dicekik hingga berkeping-keping oleh pedang cahaya berdarah itu. Hujan darah berwarna merah tua turun dari langit, mengeluarkan bau darah yang menjijikan. Namun, Lin Sui, seorang pisau iblis, tidak menyerah. Dia melewati hujan berdarah dan terus bergegas menuju perisai cahaya berwarna-warni. Tiga dewa lagi menghalangi jalannya. Dia memegang pisau darah di kedua tangannya, berubah menjadi badai berdarah dan menyapunya dengan marah. Bang, bang, bang. Badai pedang darah melanda dengan hebat. Di tempat, dia menggantung para dewa sekte pedang darah dan terbang sambil berteriak. Seorang pria digantung di tempat dan keilahiannya terfragmentasi. Tiga lainnya beruntung tidak mati, tapi mereka juga terluka parah dan tidak lengkap. Sua, Lin Sui, pisau iblis, akhirnya melintasi langit dan jatuh di sisi Sui Huan dan Jin Zuosi. Raja dewa ilusi darah dan emas yang tersisa membuat rongga penuh bersemangat dan segera membungkuk memberi hormat. Lihat Tuan Gerbang. Lin Sui, seorang pisau iblis, tidak bertukar salam dengan mereka. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana situasinya? Bagaimana dengan Putra Tian Xing? Jin? Zuosi dengan cepat menjelaskan, Putra Tian Xing tidak dapat membantu Lin San, jadi dia memasang susunan kosong kunci iblis langit dan menutup 300 li. Anjing tua Lin San, yang berjongkok di pedang darah, tidak keluar dan berniat bertarung sampai akhir. Ilde Tian Xing tidak bisa menerimanya untuk saat ini. Setidaknya butuh setengah jam untuk mengalahkan pedang darah dan membunuh Lin San. Namun, demikian, Lin Sui masih sangat terkejut setelah mendengar ini, dan mata peraknya penuh pesona yang luar biasa. Dia bertarung sendirian dengan Lin San, tapi dia tetap menang. Memaksa Lin San menyusut dalam pedang darah. Ya, kekuatan Putra Tian Xing jauh melampaui imajinasi kita. Raja Dewa ilusi darah dengan cepat menerima kata-kata itu dan menasihatinya, Tuan, Anda memasuki barisan besar dan membantu Tuan Tian Xing membunuh. Lin San, dengan bantuan banyak tetua, penyembah, dan murid, kita dapat memblokir bala bantuan sekte pedang darah. Lin Sui menoleh ke belakang. Beberapa tetua dan persembahan, dengan ribuan ahli berjuang untuk membunuh. Lebih dari 30 murid tinggal di Sen Chuan dan menembaki barisan pertempuran sekte pedang darah. Meskipun ada ribuan orang di sekte pedang darah, mereka diserang oleh musuh dan semangat mereka tidak stabil. Dalam waktu singkat, orang-orang dari sekte pisau darah dapat bertahan. Jadi, Lin Sui menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, tunggu sebentar. Saya akan membunuh anjing terlantar di Lin San sekarang. Meninggalkan kalimat ini, dia melemparkan dirinya melalui perisai cahaya berwarna-warni dan memasuki barisan besar. Begitu dia memasuki formasi, dia melihat bahwa bumi, dalam radius 300 Li, telah menjadi reruntuhan. Gunung suci yang dulunya mengjulang tinggi telah hilang, dan yang Anda lihat hanyalah lubang dan selokan yang dalam. Itu membuatnya bersemangat dan sangat bahagia. Dia segera melepaskan kesadaran ilahinya dan mencari jejak Jitian Sing dan Lin San. Akibatnya, Jitian Sing dan pedang berdarah bertempur jauh di dalam bumi. Pedang darah telah menyusut menjadi lebih dari Sang Yu. Cahayanya redup dan kekuatannya sangat lemah. Jitian Sing masih kuat dan berkuasa. Melihat situasinya dengan jelas, Lin Sui bahkan lebih terkejut. Sepasang mata perak seolah melihat menembus bumi, menatap sosok Jitian Sing. Ya Tuhan, apa asal usul anak ini? Dia bertarung sendirian dengan Lin San, tapi dia hanya terluka ringan dan masih mempertahankan kondisi puncaknya. Tapi Lin San terluka parah, hanya mengandalkan pedang darah untuk menyelamatkan hidupnya. Orang mesum seperti itu, aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah bekerja sama dengannya. Lin Sui sedikit terkejut dan terkejut. Saya belum pernah melihat Jitian Sing dengan mata kepala sendiri sebelumnya, dan saya tidak merasa begitu terkejut. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasa seperti berada dalam mimpi dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan sebuah pikiran terlintas di hatinya. Apakah Tuhan menjagaku dan mengirimnya untuk membalaskan kemalanganku? Saat dia tertegun, suara yang dalam dan acuh-ta'acuh terdengar di benaknya. Pedang darah itu istimewa, hanya pisau darahmu yang bisa mengendalikannya. Gunakan pisau darah untuk memastikan Lin San akan terbunuh dalam sepuluh napas. Tidak ada keraguan bahwa Jitian Sing lah yang membawa suara tersebut. Lin Sui segera mengerutkan kening dan tanpa sadar menolak. Apa Anda sedang bercanda? Pisau darah itu diturunkan kepadanya oleh ayahnya, dan telah lama disempurnakan menjadi artefak kehidupan ini. Ini adalah hal terpenting dalam hidupnya. Bagaimana bisa dipinjamkan kepada orang asing? Namun, hendak mengucapkan kata-katanya, dan ditelan kembali oleh Lin Sui. Sepuluh jaminan istirahat untuk membunuh Lin San, kalimat ini, terlalu percaya diri dan sombong, sangat mengejutkannya. Tangan kanannya tidak mendengarkan dan menghantamkan pisau darah ke dasar tanah. Sua! Pisau darah berubah menjadi lampu merah dan jatuh di depan Jitian Sing. Saat ini, Jitian Sing telah memulihkan penampilan aslinya dan menyerang pedang darah dengan pedang penguburan. Dia mengambil pisau darah di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya. Kubur langit, bantu aku. Dia berbisik ke surga pemakaman dengan rohnya. Kemudian, kedua telapak tangan ditutup dengan suara, Pak, menggabungkan pisau darah dan pedang penguburan menjadi satu. Sua! Pada saat itu, pisau darah meledak ke langit dengan cahaya darah dan pedang penguburan dengan cahaya hitam tak berujung. Pisau dan pedang, perpaduan aneh yang tak terduga. 2.990 Adegan di depan ini membuat Lin Sue terlihat kacau. Matanya melebar, matanya tertuju ke tanah, dan mulutnya terbuka dalam diam. Ekspresi dan matanya penuh rasa tidak percaya. Lin Sue sedikit linglung. Hanya merasa otaknya kosong. Tuhan dikejutkan oleh Dewa Darah. Dia telah dipukul dengan keras dan berada di ujung tambatannya. Didukung oleh pedang darah, dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Jitian Sing. Tapi dia tahu betul bahwa paling lama setengah jam, dia akan dihancurkan oleh pedang. Terlebih lagi, satu-satunya yang bisa mengendalikan pedang darah adalah pisau darah. Kedua artefak tingkat raja tertinggi ini awalnya satu set, yang terbagi menjadi Yin dan yang serta pria dan wanita. Keduanya saling melengkapi, namun saling melengkapi. Saat itu, di tangan Wu Shen Jun dan istrinya, pedang ini mampu mengeluarkan kekuatan terkuatnya, nyaris tak terkalahkan. Namun, di tangan Lin San dan Lin Sui, kedua pedang itu menjadi musuh yang mematikan. Lin San juga khawatir, takut Lin Sui akan menahannya dengan pisau darah setelah dia tiba. Kalau begitu, dia tidak bisa mendukungnya selama setengah jam, dan dia akan mati. Alhasil, apa yang dia khawatirkan pun terjadi. Yang lebih menakutkan adalah Lin Sui menyerahkan pisau darah itu kepada Jitian Sing. Jitian Sing, sebaliknya, menggabungkan pisau darah dengan pedang ilahi miliknya. Operasi apa ini? Lin San sangat bingung dan mempunyai firasat buruk di hatinya. Tidak, anak laki-laki itu ingin mengalahkan pedang darahku dengan bantuan pisau darah. Ide itu terlintas di benaknya. Lin San tidak berani bertahan lebih lama lagi dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Wah! Darah merah tua Zhang Yu pedang berubah menjadi cahaya darah, bergerak cepat di bawah tanah, melarikan diri ke tepi perisai cahaya warna-warni. Jelas, Lin San ingin menyingkirkan Jitian Sing dan melarikan diri ke dalam pertempuran klan pedang darah. Dia ingin membiarkan orang kuat dari klan pedang darah menyeret Jitian Sing dan Lin Sui untuk menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah. Selama Anda bisa melarikan diri dari area terlarang darah naga dan menyelamatkan hidup Anda, Anda beruntung. Ini adalah satu-satunya ide Lin San. Namun, ketika pedang penguburan dan pisau darah berhasil menyatu, tangan Jitian Sing pasti akan jatuh di sini. Delapan daerah terlantar akan diselesaikan. Jitian Sing melambaikan tangan kirinya dan menekan telapak tangannya yang besar ke tanah. Tiba-tiba, bumi dimanipulasi sejauh ribuan mil dan langsung mengeras. Perlawanan yang kuat dan tak tertandingi menghancurkan pedang darah yang membuatnya tertancap di lapisan batuan bawah tanah dan sulit untuk digerakkan. Kemudian, Jitian Sing memegang pedang penguburan di tangan kanannya dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya. Pedang penguburan dengan pisau darah memiliki perubahan bentuk yang halus. Bila pedangnya sudah tidak lurus lagi, ia memiliki bulan sabit seperti radian dan cahayanya bahkan lebih dingin. Di dalam pedang hitam itu, terdapat beberapa urat merah, seolah-olah ada darah yang mengalir. Kekuatan pedang ini telah meningkat dua kali lipat. Cahaya. Pedang hitam dan merah membelah tanah dengan mulus dan mengenai pedang darah. Dengan ledakan seperti guntur, pedang darah itu terbelah di tempat dan terbang keluar. Darah memercik kemana-mana. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit meledakkan lubang besar di bumi. Hal ini membuat tanah di sekitarnya berguncang hebat sejauh ribuan mil. Pedang darah jatuh ke batu, cahaya darah berkedip-kedip dan nafas menjadi tidak teratur. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada celah pada bilah pedang darah dan beberapa retakan meluas di sekitarnya. Ada kekuatan darah naga yang kuat, yang dengan cepat menghilang. Dengan pukulan berat ini, tidak hanya pedang darah yang terluka, tetapi juga Linsan lebih menyedihkan. Bahkan jiwanya linglung karena gegar otak dan kesadarannya kabur. Segera, dia sadar. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan pedang darah dan bergegas keluar dari bawah tanah untuk melarikan diri ke selatan. Kali ini dia belajar menjadi pintar. Mengetahui bahwa Jitiansing telah menguasai hukum bumi, dia tidak melarikan diri ke bawah bumi, tetapi terbang ke langit. Tapi itu tidak mengubah hasilnya. Jitiansing melangkah lebih dari seratus li dalam satu langkah, mengejar pedang darah dalam sekejap, dan menebasnya lagi dengan pedangnya. Hancurkan ujung dunia. Pedang penguburan jatuh dari langit, dan menebas seratus pedang sang dengan setengah Cahaya pedang besar ini tidak hanya mengandung roh kematian, tetapi juga memiliki kekuatan iblis khusus dari pisau darah. Ketika pedang raksasa itu datang, pedang darah mencoba menghindarinya, tapi sudah terlambat. Itu adalah ledakan besar lainnya yang mengguncang langit. Posisi pemotongan pedang penguburan sama dengan posisi pedang tadi, namun masih dalam posisi celah bilahnya. Pedang darah tidak bisa lagi menahan kekuatan kekerasan dan langsung terpotong menjadi dua. Klik. Pedang darah pecah dari tengah, menerbangkan puluhan keping-puing berwarna merah tua, mengembarkan gas darah merah tua ke seluruh langit. Dua bilah patah terbang keluar dan berguling ke bumi, berguncang. Pedang darah hampir hancur karena kerusakan parah ini. Linsan juga setara dengan dipotong di bagian pinggang satu kali. Luka-lukanya sangat serius dan semangatnya bahkan lebih lemah. Tapi dia tidak menyerah. Dari selatan perisai cahaya warna-warni, hanya berjarak beberapa dekade. Dia menahan luka seriusnya, mengendalikan dua pedang patah dengan pikirannya, dan terbang ke perisai cahaya warna-warni dengan seluruh kekuatannya. Selama Anda melewati perisai cahaya itu, Anda bisa memasuki medan perang. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa melarikan diri di bawah perlindungan orang kuat dari klan pedang darah. Tetapi, dua pedang patah baru saja terbang ke langit, Jitian Singh membunuh lagi. Satu pedang ke langit. Dia bergumam sambil memegang pedang pemakaman di kedua tangannya. Dia menerobos dengan dua belas kekuatan yang berhasil dan memotong pedang yang patah itu tanpa ampun. Klik. Dengan suara berderak, pedang patah dengan gagangnya terpotong lagi. Pedang patah itu jatuh ke tanah dan tertutup debu di reruntuhan. Jitian Singh mengabaikan pedang yang setengah patah dengan ujung pedangnya. Karena dia tahu bahwa Lin San tersembunyi di gagangnya. Tentu saja. Pedang yang patah itu terpotong lagi, dan luka Lin San bahkan lebih parah lagi. Dia tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dari kehidupan dengan mematahkan pedang. Jadi dia lolos dari pedang yang patah itu. Dukungan kuat menghancurkan tubuh dewa, berubah menjadi cahaya darah, dan terus melarikan diri ke selatan. Jitian Singh mengira dia akan melakukannya dan siap menunggunya. Begitu Lin San terbang keluar dari langit, pedang langit pemakaman meledak menjadi cahaya darah yang menyilaukan dan dipenggal. Bang! Suara tumpul yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di langit dan bumi, bergema tanpa henti. Di bawah cahaya darah merah tua, tubuh dewa Lin San yang bobrok dapat terlihat dengan jelas, dan pedang langit yang terkubur terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian tubuh tidak dapat menahan kekuatan kekerasan. Mereka bahkan meledak, memercikan darah dan puing-puing ke seluruh langit. Tubuh Lin San hancur hingga mati. Namun kemauannya sangat ulet, tetap menolak menyerah dalam perjuangan. Wah! Dewa merah tua seukuran buah kenari, terbang keluar dari langit dalam darah dan hujan, secepat kilat keluar. Jitian Singh sudah lama berada di depannya, menunggunya melemparkan dirinya ke dalam jaring. Tangan kirinya terulur dan membuat cakar emas untuk menangkap naga langit. Dia secara langsung memahami semangat Lin San. Pada titik ini, pertempuran telah usai. Lin San jatuh ke tangan Jitian Singh, dan dia tidak bisa menahan diri. Lin Suemu ternganga melihat seluruh proses, keterkejutan di hatinya sulit diungkapkan. Hitung waktunya secara diam-diam, cukup sepuluh bunga.